Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa bersama saya suryono di channel suryono bajang 45 hari ini kita akan memasang atau membuat beraket L dari bajaringan ya untuk kuda-kuda langsung saja teman-teman disini langsung kita siapkan untuk ukuran lebarnya itu atau panjangnya di bagian sudut bawah itu 10 cm kalau kita garis seperti ini ya teman-teman supaya dia itu rata lalu kita ukur lebar dari bajaringan tersebut lalu kita ukur ya di sini lebarnya 3,5 jadi kita tandai 3,5 lalu kita garis di bagian sini ya nah ini sudah saya garis seperti ini ya teman-teman jadi seterusnya kita langsung potong yang sudah kita garis 10 cm ya tadi tapi sebelumnya langsung lobangin dulu ya teman-teman disini kalau sudah di bikin beraket L nya susah untuk ngelobanginnya ya kalau sudah sudah dilobangin baru kita potong ya tuh di bagian yang sudah kita garis lalu kita potong sedikit yang kita garis 3 cm setengah dari sini jangan dipotong habis ya potong sedikit saja lalu dicawak ya oke kalau sudah disini kita langsung lipat ya langsung dilipat ke dalam ini Oke kalau sudah langsung kita tabur menggunakan baut ya kita kita baut satu aja di bagian tengahnya begini lalu kita balik dan baut juga yang di sisinya oke kalau sudah seperti ini sudah sudah bisa ya teman-teman sudah bisa dipasang untuk tingginya bisa bisa disesuaikan ya Nah kalau teman-teman menemukan hal seperti ini ini biasanya adalah sisa-sisa baja ringan ya tapi sayang untuk dibuang ya jadi kita gunakan manfaatkan ya karena kalau mau bikin L mungkin terlalu kekecilan seperti itu ya teman-teman jadi disini kita sisa-sisa potongan itu kita bisa manfaatkan untuk membuat braket L tapi kalau seperti ini teman-teman bisa dicuak 3 cm dulu seperti ini ya teman-teman dicuak atau dipotongnya 30 cm bagian pinggirnya Oke kita rapiin sedikit lalu kita masukkan ke dalam sini yang 10 cm dan sudah dilobakin tadi ya Oke kalau sudah membentuk OL seperti ini barulah kita baut ya menggunakan board dan sampai ke satu tetapi yang paling tidak terlihat boleh nah ke-3 ini kita paku dua ya teman-teman supaya dia itu tidak supaya kuat ya teman-teman karena ujungnya terpisah ya oke sudah jadi ya teman-teman nah ini dua cara membuat bracket L yang satu ini kita paku satu seperti ini karena ujungnya ini masih menyatu ya jadi dia kuatnya dan ini kita ujungnya ini terpisah jadi kita burdua disini oke ini sudah siap untuk dipasang ya teman-teman jika teman-teman mau request tentang menjaringan tentang apa aja nanti tulis aja di kolom komentar ya mau dibikinin apa ini contoh yang sudah terpasang dia seperti ini ya teman-teman tingginya bisa disesuaikan untuk lubang dinabolnya juga bisa bisa disesuaikannya bisa dua bisa menggunakan tiga ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati